kita akan mencoba koneksi antara DVR-AHD-LG dengan kamera LG-AHD kita sudah siapkan di sini ada kamera, ada power supply-nya, ada kabel coaxial-nya kita pasang satu persatu, kita coba di sini ada channel 1, kita pasangkan di sini untuk kabel coaxial, kemudian nanti kita akan connect juga ke jaringan disini kita, untuk kabelan kita masukkan di sini, seperti itu untuk kabel VGA, bisa HDMI karena saya cuma ada VGA, saya pakai kabel VGA, kita masukkan di sini nanti kita coba kita colakan dulu, Wors Ape 12V ini untuk video output ke PNC ini connector power, dan juga data 12V DC oke, sudah terkoneksi kita colokkan power-nya oke, sudah menyala nanti kita juga akan menerangkan menu-menunya satu persatu ini sudah menyala kita tunggu bootingnya dari LG AD DVR oke, sudah menyala itu gambarnya sudah menyala gambarnya oke, kita login dulu untuk masuk 1, 2, 0, 6 kali ya 3, 4, 5, 6 enter login oke kita lewati NASA wizardnya ini kita calon channel 1 ini tampilannya cukup jernih AD ini setara dengan 2MP oke, untuk masuk menu kita klik kanan disini paling pojok kiri ada main menu kita klik disini ada parameter pertama display channel 1 kita ubah nama lobby kita kasih lobby sebagai contoh oke kita save nah save oke nanti disini tertulis lobby oke itu untuk mengganti nama channel disini kemudian yang paling penting itu disitu misoni kemudian dan lain sebagainya pengaturan usd position color dan sebagainya kemudian output dari dvr ini resolusinya yang bisa kita atur kemudian privasi zone juga kita atur kemudian record record kita bisa menggunakan mainstream maupun substream kalau hasil bagus ya mainstream kemudian record schedule kita bisa ada dua opsi continuous maupun motion tinggal kita klik kemudian di drag kita mau pilih apa seperti itu kalau mau lebih motion ya kita klik motion kita drag sampai sini seperti itu kita cancel dulu record mainstreamnya paling tinggi 2MP kita bisa ubah jadi 1MP dengan frame per second bisa kita naikkan kalau kita pakai 2MP maksimal 12 frame per second kemudian bitrate nya kita bisa atur kemudian kalau substream biasanya untuk streaming kita pakai yang kecil cif kemudian disini ada network kita bisa mengatur saya pilih di hcp sudah terkoneksi dengan internet bisa juga dengan static ada pengaturan ddns ada pengaturan ddns jika kita enable kita tinggal mengasih nama domainnya apa apc.lg.ddns.com dan register seperti itu kemudian rtsp rtsp per masing-masing channel kemudian disini ada record kalau kita ingin mencari hasil rekaman dan device ada hdd ada ptz jika terkoneksi ptz maka pengaturannya disini kemudian sistem disini tanggal dan waktu kemudian user kita bisa mengedit dari admin atau user-user lain atau menambahkan user atau mengedit user lain dengan informasi tentang dvr ini channel info record info log kita bisa nyari lognya disini kemudian bisa maintain bisa update bisa local download setting bisa faktor default dan lain sebagainya disini ada icon shutdown jika kita shutdown kita masukkan 0.6 kali kemudian kita shutdown maka dvr akan shutting down ini kurang lebih klik kanan disini juga ada untuk playback yang paling pojok kanan playback kita bisa mencari rekaman sekarang tanggal 19 12 kita klik kita by satu kita cari rekamannya ini asal playbacknya seperti itu kemudian kita stop kemudian kita akan bagaimana caranya backup ke flashdisk sebelumnya kita colokkan dulu flashdisk disini dan kita klik playback kita set saja disini atau kita sople ya di sini sudah ada nih channel 1 Oke kita tentukan dulu di sini nah kita mulai dari sini kemudian disini ada tanda gunting tak klik kemudian kita geser ke kanan kemudian kita klik tanda ini kita bisa avi atau MP4 kita contohnya MP4 misalnya seperti ini ke mungkin kebedian tapi nggak masalah kemudian kita save di sini nanti akan ada pilihannya backupnya di sini ini ada USB satu yang saya colokan tadi nah ini setelah klik directory kemudian akan klik Oke maka akan proses backup akan berjalan sehingga selesai kita sebagai contoh kita ulangi saja karena terlalu gede untuk file-nya kita pilih yang kecil saja contohnya ini aja dari 14.18 sampai 22 sekitar 66 menit kita sampai 4 kita save kita udah gini aja kita klik Oke nah ini proses untuk pickup atau ngambil data rekaman sedang berjalan sedang berjalan kita tunggu sampai selesai jadi kita pilih bisa ada dua format backup suksesful nah sudah kita keluar nah kita bisa nanti datanya bisa kita ambil kemudian kita kita lihat di PC maupun laptop Coba kita masukkan dulu laptop Oke yang hasil tadinya yang sudah kita agak tadi disini ya ini dia oke ini hasil yang tadi Oke demikian untuk penjelasan singkat tentang menu-menunya semoga bermanfaat Terima kasih